Informasi pertama dalam UU milih pemirsa mulai tanggal 8 April lalu pemungutan suara pemilu di luar negeri telah dilakukan dan antusiasme warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya terlihat di sejumlah negara. Ya seperti yang terjadi di negara tetangga Malaysia dan Singapura pemirsa, antrian panjang pemilih terlihat di sejumlah tempat pemungutan suara. Mereka bahkan rela mengantre hingga ke pinggir jalan. Seperti inilah antusiasme warga negara Indonesia yang berada di kota Kini, Balu, Malaysia saat hendak memberikan hak suaranya dalam pemilu serentak 2019. Hari Minggu pukul 8 pagi waktu setempat ribuan WNI mendatangi tempat pemungutan suara yang berada di halaman kantor Konsulat Republik Indonesia dan di Sekolah Indonesia di kota Kinabalu. Di dua lokasi tersebut terdapat 26 TPS yang melayani 140.878 warga negara Indonesia. Konsulat Republik Indonesia di Kini, Balu, menyebut partisipasi jumlah pemilih tahun ini dirasakan lebih meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Antrean panjang calon pemilih juga terjadi di Singapura. Sebelum masuk ke TPS di KBRI Singapura, keluarga terpaksa mengantre hingga ke jalan di luar KBRI. Antrean terjadi hingga pukul 16.00 waktu setempat. Kemudian Singapura pun berjalan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!